Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menginformasikan kondisi terakhir Percepatan penemanan COVID-19 di Aceh Pertanggal 14 April 2020 Hari ini hari serasa Kondisi pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Dapat kami laporkan Jumlah orang dalam pemantauan Hari ini sebanyak 1.411 orang Yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 267 orang Yang sudah selesai pemantauan sebanyak 1.144 orang Sementara jumlah pasien dalam pengawasan Hingga hari ini sebanyak 58 orang Yang masih dirawat 4 orang Yang sudah pulang sehat sebanyak 53 orang Dan yang meninggal 1 orang Sementara pasien yang positif COVID-19 Itu sebanyak 5 orang Yang dirawat sudah tidak ada lagi Sudah 0 kasus karena sudah sembuh Sebanyak 4 orang Dan yang meninggal sebanyak 1 orang Meskipun tidak ada lagi pasien yang positif sedang dirawat Selain 4 orang yang dirawat Di rumah sakit umum dokter Zainal Abidin Banda Aceh Dan rumah sakit rujukan di Kabupaten Kota Namun kewaspadaan kita menjalankan protokol penjagaan COVID-19 Tetap harus kita laksanakan Apalagi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jako Widodo Baru saja menetapkan keputusan nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan bencana non-alang Penyebaran coronavirus disease 2019 Atau COVID-19 Sebagai bencana nasional Dengan penetapan yang demikian Bahwa penyebaran virus ini adalah Sangat meluas Maka kewaspadaan kita tentu juga harus lebih meningkat Menjalankan protokol penjagaan Tetap di rumah saja Kalau tidak ada kepenuhan mendesak Lebih sering mencuci tangan pakai sabun Di luar air mengalir selama 20 detik Kemudian tidak ke tempat keramaian Dan menjaga jarak dengan orang lain Kalau memang tidak bisa menghindari Harus pulang ke kampung Ya tetap menjaga jarak dalam bus umum Memeriksa diri di puskesmas terdekat Sehingga tidak menjadi potensi penularan Bagi keluarga kita di kampung Terutama orang tua kita Kakek kita yang sudah berumur Dengan resiko tinggi penularan COVID-19 Demikian teman-teman pers Yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Sebagai bahan berita Saya akhiri di sini Wabillahi Taufi Oidea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih